Penyakit mulut dan kuku tak menyurutkan niat warga untuk berkorban. Di Dusun Kerajan, Banjar Negara, Jawa Tengah, foto aula gedung viral karena dipenuhi tumpukan daging korban. Sementara di Asahan, Sumatera Utara, warga hidup prihatin di tengah momentum idul adha. Lantaran wilayahnya diterjang angin kencang dan informasinya kami rangkum dalam Indonesia 24 jam. Nama Dusun Kerajan di Banjar, Negara, Jawa Tengah mendadak viral saat momentum idul adha minggu siang. Warga net di media sosial dibuat takjub karena aula gedung serba guna yang biasa digunakan untuk olahraga bulu tangkis dipenuhi dengan tumpukan daging korban. Rebaknya penyakit mulut dan kuku tak menyurutkan niat warga yang sebagian besar petani kentang untuk berkorban. Dari total 74 sapi dan 229 kambing korban, terkumpul 9.000 paket daging untuk dibagikan. Di tengah suasana idul adha, hujan deras disertai angin kencang menerjang desa Seipaham, Asahan, Sumatera Utara. Amukan angin kencang membuat atap bangunan sekolah dan rumah ibadah terbang berserakan di tanah. Aparat desa menyebut, angin kencang terjadi selama 10 menit pada Sabtu pukul 8 malam. Hingga minggu siang dilaporkan sedikitnya 15 rumah warga, 2 sekolah dan 1 tempat ibadah porak-poranda. Beberapa di antaranya tertimpa pohon tumbang. Seorang pesepeda tewas terserempet bus Transjakarta di Jalan Raya Pasar Minggu, Jakarta Selatan pada minggu sore. Menurut keterangan saksi mata, bus sudah memberikan klakson teringatan namun tidak diindahkan oleh pesepeda yang menggunakan perangkat audio di telinganya. Dirasa korban kemudian dibawa ke rumah sakit Cip Tomangun, Kusumo, Jakarta Pusat. Sementara kasusnya ditangani unit langka lantas di rektorat lalu lintas Polda Metro Jaya. Akibat insiden ini, arus lalu lintas dari arah Kalibata menuju pasar minggu mengalami kemacetan panjang. Tim Liputan, CNN Indonesia